Oke selamat sore Nah disini bisa kita lihat Soal TKPA Matematika Dasar SBMPTN tahun 12 Koli 501 nomor 48 Diketahui persegi panjang Abi Ciri dengan Abi Sama dengan akar 15 cm Dan Adi sama dengan akar 5 cm Jika E Merupakan titik potong Diagonal persegi panjang tersebut Maka besar sudut B Ici adalah Jadi soal ini Pertama kita akan Gambar terlebih dahulu Persegi panjang Persegi panjang A, B, C, D Nah katanya Abi sama dengan akar 15 Sedangkan B, C Akar 5 Jika E merupakan titik potong Diagonal jadi kita akan gambarkan Diagonalnya Yang pertama adalah B, D Kemudian A, C Ya Ini ya Beratkan seperti ini lah Nah jadi Ditanya adalah besar sudut B, E, C Dari E ya Berarti B, E, C Berarti ini yang ditanya Kita misalkan alpha Berarti yang ditanya adalah sudut Sudut alpha ya Nah jadi yang pertama Kita akan tentukan dulu Berapa panjang B, D Nah kalau kita perhatikan B, D B, D Itu diagonal tadi ya Nah Dia akan Terbentuk dari segitiga Siku-siku B, A, D Maka B, D Sama dengan Akar dari Abi kuadrat Ditambahkan dengan Adi kuadrat ya Sama dengan Akar 15 kuadrat Ditambahkan dengan Akar 5 kuadrat ya Maka ini Sama dengan 20 ya Atau sama dengan 2 akar 5 Itu dia Nah jadi Panjang dari B, D adalah 2 akar 5 Nah perpotongan antara Kedua diagonal tadi Maka Ingat bahwasannya Bi dan Ci itu sama Panjangnya Ya Maka bi sama dengan Ya dari sini Bi sama dengan Setengah dari B, D Berarti dia Akar 5 Nah jadi Kalau kita perhatikan Berarti ini akar 5 Akar 5 Akar 5 Akar 5 Sekitiga sama Otomatis Dia merupakan Segitiga sama Sisi Ingat bahwasannya Besar suruh Segitiga sama Sisi Masing-masing Sudutnya adalah 60 derajat Oke Jadi Opsinya Adalah C Seisi Sisi Sisi Lepas Seisi Sisi Sisi